Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Ilmu Ikhlas Laundriku Kali ini ada customer membawa mukena Mukena ini sudah bersih, hanya saja customer minta supaya bintik-bintik hitamnya dihilangkan Atau jamur yang ada di bagian wajah Kami hanya menggunakan antinoda jamur ini teman-teman ya Jangan lupa dukung channel kami selalu dengan menekan tombol like Oke kita lanjutkan teman-teman, jangan lupa gunakan sarung tangan Juga pakai masker teman-teman ya saat menggunakan antinoda ini Karena ini berbahan dasar kaporit Buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki, bisa menggunakan pemutih teman-teman ya Pemutih murni, di video kami sebelumnya juga sudah ada Menggunakan antinoda ini karena berbentuk bubuk kita gunakan 1 sendok makan saja Lalu kita tambahkan air 3 sendok makan Ya jadi serbuknya itu 1 sendok, airnya 3 sendok makan Karena melihat noda yang ada di mukena ini lumayan tebal teman-teman ya Setelah kita aduk rata Antinoda ini siap kita aplikasikan ke media mukena yang berjamur ini Cukup hanya kita oles saja sambil kita sikat-sikat sedikit Ini teman-teman ya terlihat sangat jelas Hampir melingkar di bagian wajah ini Hitam seperti ini Nah cukup kita oles saja Setelah dioles nanti kita pindah ke yang lain Nanti dia akan berubah warna teman-teman ya Yang tadinya hitam akan menjadi coklat Lalu nanti ada tahap keduanya Untuk mengoles kembali sekali lagi Ini teman-teman ya Mukenanya Ini ada talinya Teman-teman nanti bisa Perhatikan bahwa mukena ini Yang kita kerjakan hingga sampai akhir nanti Ini di bagian dagu teman-teman ya Ini biasa Biasanya setelah wudu itu kan basah ya teman-teman ya Nah itu biasanya Setelah mukena itu pakai Kemudian ditaruh Dan lembab Itu yang mengakibatkan Ini berjamur teman-teman ya Ditambah lagi Apabila Wanita kan pakai bedak Jadi Itu bertambah lagi Ini teman-teman bisa melihat tandanya ya Ini mukenanya Talinya tadi ada Karetnya sudah Molor Dan diikat-ikat Sudah selesai semua Tadi kita oles Kita mau oles yang kedua Dengan Sama teman-teman ya Porsinya sama Satu banding tiga Nah ini Sudah mulai coklat teman-teman ya Warnanya Dan saat menggunakan Produk ini Ataupun teman-teman Menggunakan Pemutih yang ada di warung Teman-teman harus juga Menyediakan citron Atau juga Sor Atau juga boleh cuka Nanti setelah ini Proses ini Akan kita bilas terlebih dahulu Menggunakan citron Atau cuka Atau juga sor Fungsinya itu Adalah untuk Menetralkan Pemutih yang ada Di bahan Dasar Daripada Antinoda ini Jadi hasilnya Nanti tidak kuning-kuning Teman-teman ya Nah ini sudah Kita oles yang kedua Kalinya Masih ada sedikit lagi Tetap kita Hanya oles saja Setelah ini Sudah selesai Nanti sudah kita oles semua Sisa dari Yang kita pakai Untuk oles ini Akan kita tambahkan Air Sedikit saja Ini sudah Sudah mulai hilang Teman-teman ya Sudah Tadi coklat pekat Sekarang sudah Terlihat coklat Memudar Memang harus Butuh kesabaran Teman-teman ya Di saat kita Mengerjakan Yang seperti ini Apalagi Noda Yang Hitung Satuan Beda dengan Kiluan Teman-teman ya Nah ini Sudah selesai Semua Kita kerjakan Lalu kita Tambahkan Air sedikit Di mangkuk Yang Bekas Buat Ngoles Tadi Sedikit saja Nah ini Teman-teman ya Ini kami Pindah ke Karpet Karena nanti Takutnya Di sana Basah Lalu bagian Yang sudah Kita oles Atau bagian Wajah Mukana Tadi Kita masukkan Saja ke Dalam Sambil kita Kucek-kucek Nah seperti ini Teman-teman ya Fungsinya ini Untuk meratakan Jadi Biar semua Bagian wajah itu Rata Terkena oleh Pemutih ini Atau Antinoda ini Nah ini Kemudian Kita bilas Menggunakan Citron tadi Atau Sur Atau juga Boleh Air Dengan Campuran Cuka Untuk Menetralkan Teman-teman ya Jadi nanti Hasilnya Tidak Kuning Setelah Ini Selesai Dinetralkan Nah ini Nah ini Masih ada Teman-teman ya Masih ada Sisanya Tapi ini Sudah Lunak Kita Ambil Saja Kalau Teman-teman Bisa langsung Dicuci Seperti Biasa Tapi karena Ini Tutorial Kami Menunjukkan Disini Semua Teman-teman ya Nah ini Proses Cucinya Menggunakan Deterjen Dan Disikat-sikat Saja Yang Masih ada Tersisa Otomatis Dia langsung Hilang Teman-teman Ini dia Sudah Langsung Bersih Terus Ditambah Kucak-kucak Sedikit Nanti Celing Pokok Nah tinggal Kutak-kucak-kucak Aja Teman-teman Setelah Ini Nanti Baru Kita Bilas Menggunakan Softener Nah setelah Setelah Dibilas Bilas Tinggal Dijemur Ini hasilnya Teman-teman ya Sudah Bersih Semua Ini teman-teman Bisa Lihat Tali mukena Ini Masih itu Yang kita Kerjakan Di awal Tadi Dan ini Bagian Dagu Yang tadi Cukup kotor Dan ini Sudah Terlihat Semua Bersih Teman-teman Semoga Bermanfaat Jika Anda Ingin Memiliki Anti Noda Ini Silahkan Atau Juga Boleh Menggunakan Hanya Pemutih Saja Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Teman-teman Ya Saja